Nah sekarang saya tarik agak ke belakang lagi, kalau Tuhan itu butuh apa? Dalam bahasa Arab, kebutuhan itu hajat, ihtiyah, hajat. Nah Allah, Allah berhajat enggak? Allah hanya punya keinginan. Nah Allah itu tidak butuh, dia tidak butuh orang menyembah, dia tidak butuh ada siapapun lainnya. Karena dia maha kuasa, maha segala-galanya, dia enggak butuh. Maka Allah tidak ada menyebut perilakunya itu sebagai hajat. Aku berhajat, aku berhajat menciptakan Adam, enggak ada, dia enggak butuh Adam. Nah, kalau kita tahu posisi dasar ini, kalau manusia itu, kalau bisa, itu mengutamakan kebutuhan. Nah kebutuhan yang utama adalah, kebutuhan yang utama seperti kalau para ilmuwan menyebut sandang pangan papan dan seterusnya tadi itu. Nah kalau di dalam batin kita kan, kita ini kan butuh asal-usul kita supaya kita jelas. Kalau kita ini angka 6, kita butuh satunya atau nolnya kan begitu. Seperti komputer 0101 gitu ya. Nah, sebenarnya semua masalah mau perusahaan, mau negara, mau pemerintahan, atau keluarga, atau sehari-hari kita dengan negara, itu tiap hari keputusannya itu kebutuhan apa? Keinginan. Keinginan. Sebab misalnya sandang pangan papan, sandangnya itu kan berarti kebutuhan utama itu adalah martabat. Kita jangan sampai telanjang keluar rumah. Maka kita butuh pakaian gitu ya. Terus kemudian kebutuhan pakaiannya menjadi keinginan pakaian. Akhirnya kan ini yang dieksploitasi oleh para kapitalis, para komersialis gitu ya. Jadi, mall-mall toko-toko itu kan menciptakan kebutuhan publik, padahal sebenarnya bukan kebutuhan mereka. Maka itu disebut konsumerisme segala macam. Itu kan konsumenisme atau konsumerisme itu kan di mana para kapitalis atau para berdagang global besar itu memalsukan keinginan manusia disebut kebutuhan. Padahal manusia enggak butuh. Sekarang kalau mau dicari-cari betul, sebenarnya kita butuh enggak sih internet itu. Sebenarnya kita butuh enggak sih televisi. Sebenarnya kita butuh enggak sih SMS itu. Kalau saya melihat hidup saya kan, mayoritas tahun-tahun saya hidup itu kan tanpa dunia digital, tanpa online-online itu kan. Jadi, saya sebenarnya andai kan saya kembali ke 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang lalu, saya enggak masalah. Karena saya sebenarnya mungkin punya keinginan, tapi saya tidak punya kebutuhan. Jadi, kalau sekarang nama saya, wajah saya, ucapan saya itu hilang dari semua aplikasi internet, saya senang. Karena saya harus bertahan pada kebutuhan. Misalnya, apakah Allah butuh manusia mengabdi? Kan tidak? Manusia butuh mengabdi kepada Allah. Nah, itu kalau ditemukan maka sekarang, meskipun sehari-hari banyak, ah saya ingin sholat, bisa juga. Ya, itu sebagai variable dari kebutuhan. Karena butuh, maka saya ingin, bisa juga. Tapi kalau saya ingin, belum itu saya butuh. Kalau saya butuh, bisa menjadi keinginan. Kalau saya ingin, belum itu menjadi kebutuhan. Tapi kalau posisi Allah dan hambanya kan, Allah tidak butuh kita yang butuh. Allah punya keinginan. Nah, kalau Allah yang punya keinginan kan enggak masalah, karena Allah maha. Hafid, jadi dia maha menjaga termasuk dirinya sendiri kan gitu. Sehingga dia punya kedewasaan dan kematangan, Allah punya kematangan dan kedasatan untuk ingin. Tapi kalau manusia kan harus hati-hati untuk ingin. Makanya Anda tahu ya, Hel, saya kan tidak pernah ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi siapapun. Ingin menjadi presiden, menjadi menteri, menteri gubernur, menjadi... Tapi saya, wakil bupati loh ya. Sudah pasti saya tidak ingin. Pengusaha persidana saja saya tidak ingin kok. Apalagi wakil bupati. Tapi enggak apa-apa, orang itu macam-macam dan saya harus lapang menerima mereka semua. Jadi menurut saya kuncinya adalah... Pekerjaan psikologi yang terbaik, pekerjaan agama yang paling efektif, pekerjaan budaya yang paling penting adalah setiap manusia tiap hari menganalisis dan ngoncai atau nidili yang mana yang saya benar-benar butuh, yang mana saya hanya ingin. Kalau dia bisa itu, maka hidupnya efektif, efisien, kan gitu. Ya, tapi yang paling mendasar tadi, saya berterima kasih sekali dari pemetaan apa, kalau Allah itu berkeinginan tapi tidak punya kebutuhan. Sebaliknya manusia itu punya kebutuhan, tapi kalau bisa jangan banyak keinginan, gitu ya. Nah, dari sini, apakah tadi Mbak Nur menyebut tentang bertahan pada kebutuhan. Tadi diberi contoh misalnya orang itu butuh sandang gitu ya, sandang itu sebagai aplikasi kita menjaga martabat. Terus ternyata pada perkembangan peradaban itu, baju itu sangat bermacam-macam gitu ya, jenisnya, modelnya, dan lain sebagainya. Kata bertahan pada kebutuhan itu, kalau kita menjalannya saat ini itu kira-kira seperti apa ya Mbak? Nah, gini Hil, kan kalau kebutuhan itu, kalau terpenuhi menjadi kelegaan. Tapi kalau keinginan itu kan saya pernah menggambarkan itu seperti api. Api, jadi kalau Anda ingin, 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 itu seperti api. Mau sudah menjabat 5 tahun, minta 10 tahun, minta 15 tahun. Kalau Anda sudah punya A, ingin, B, ingin, C, dan Anda terus ingin secara waktu dan ruang. Jadi keinginan itu kalau di dalam jangka waktu yang panjang, di dalam kadar yang lebih tinggi, dia menjadi nafsu. Makanya adalah maknya merumuskan hidup itu sederhana, hidup dan Islam itu sederhana. Kalau Islam itu mengajari Anda untuk mengendalikan atau menahan atau mengontrol. Tapi kalau kebudayaan yang sekarang terjadi adalah, ngiming-ngimingi Anda untuk melampiaskan. Saya ingat ibu saya dulu, kalau nonton TV dia tanya sama Senun, itu ya oposit TV kok muru iwang geragas KB. Nah, kapitalisme adalah pelampiasan keragusan. Makanya kapitalisme diwaspadai oleh banyak kelompok di dunia karena dibawah sadar mereka, ada yang karena memang waspada terhadap beda antara keinginan. Ada yang karena, aku dunia aku, ini aku yang gak wibia aku rapopo. Saya melawan seorang kapitalis karena saya ingin jadi kapitalis juga bisa. Gitu kan? Aku melawan presiden, merugah aku yang pengen dati presiden. Kok kowe ku dunia aku gitu ya? Bisa juga. Tapi ada yang mengkritisi presiden atau pejabat karena ilmunya bisa juga. Loh, kan semua ada pertimbangannya, ada kriterianya, ada parameternya. Kan mestinya, kalau ini memang cocok ini seumur hidup. Kalau ini gak usah pernah memimpin dengan biasa. Jadi itu karena ilmu, itu karena pemahaman. Itu karena analisa dan seterusnya ya. Tapi ada orang yang tidak mengerti gejala di dalam dirinya ketika dia mau kemana, mau keluar rumah, mau ngontel sepeda, atau mau ngegas motor atau mobil, mau kemana. Itu dia tidak pernah ada mekanisme untuk menganalisa atau memilah antara ini saya ingin apa saya butuh. Ini barusan saya tadi loading berpikir, Mbak Nun, bahwa kalau kita bisa bertahan pada kebutuhan, pada saat yang sama itu berarti kita ngerim keinginan, mungkin bayangan saya itu kelihatannya sederhana tapi implikasinya sangat besar andekan semua orang bisa melakukan. Yaitu dengan kita bertahan pada kebutuhan yang pokok-pokok saja dan ngerim nafsu atau keinginan, itu sebenarnya kita secara menyeluruh itu sedang menghemat. Sedang menghemat sumber daya. Ya sumber daya alam, ya sumber daya. Itu salah satu manfaat atau efeknya ya. Tapi kan pikiran seperti, pikiran yang memfokuskan diri pada kebutuhan itu kan ditentang seluruh dunia. Karena seluruh dunia ini kan mengikuti ideologi atau cara hidup dengan modal sekecil-kecilnya mencari laba sebesar-besarnya. Kan begitu. Itu namanya kapitalisme. Jadi pikiran kita ini ditentang oleh semua orang di dunia. Mungkin bayangannya kalau bertahan di kebutuhan itu garing murep. Iya. Barangkali. Padahal di saat yang sama mereka mengatakan mbok hidup itu alamiah. Terus ada lagi yang menatakan mbok, woy itu manusiawi ya. Manusiawi itu maksudnya apa? Manusiawi itu kan alamiah. Sama toh? Iya. Jadi alamiah itu kata sifat, manusia itu kata sifat yang mengaju kepada manusia. Jadi kalau Anda ngomong manusiawi, sekarang kan orang-orang mampu, woy itu, woy dia memperkosa, woy dia bernapsu, woy itu manusiawi ya. Itu bukan manusiawi itu. Karena manusiawi itu alamiah. Saya anum-anum bertanya lagi, maaf. Di antara kebutuhan dan keinginan, saya ingat salah satu prinsip di dalam hukum Islam, itu kan diasumsikan ada kebutuhan pokok, kemudian satu lagi kebutuhan yang, lupa saya istilahnya, terus yang ketiga itu kebutuhan yang, ini kalau bisa ada, itu memperindah kehidupan. Menjadi, apa namanya, hidup itu layak, enak, indah, atau bahasanya itu taksiniat, gitu. Nah, barangkali Mbak Nen punya pandangan tentang taksiniat ini, mungkin di antara kebutuhan dan keinginan itu, titik proporsi yang... Karena Allah itu hadir, dan menghadirkan ciptaannya, itu di dalam harmoni antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi kalau Anda sholat itu, jangan berhenti pada benar ucapannya, benar gerakannya, dan baik keputusan bahwa Anda sholat. Tapi juga Anda masuk ke wilayah keindahan. Kalau Anda tidak merasakan keindahan, ya Anda belum, Anda masih cacat. Kalau orang melakukan adhan, terus dia tidak terganggu oleh indah atau tidak indah adhannya, tidak hanya bagi dirinya, juga bagi yang mendengarkannya, dari lewat speaker di masjidnya, itu kan menjadi cacat. Nah, kita ini kan rata-rata cacat. Kita ini rata-rata manusia itu cacat, karena dia tidak lengkap. Dipikirnya keindahan itu urusan kesenian. Kalau agama tidak ada keindahan. Kan gitu kan selama ini kan, indah itu kebudayaan. Kalau benar itu ilmu, kalau baik itu agama kan gitu. Pembagian sekularismenya, pembagian nilai hidup secara sekuler. Bahwa kalau benar itu urusan pendidikan, sekolah sampai universitas, kalau urusan kebaikan itu urusan agama. Jadi agama itu tidak berurusan sama kebenaran. Apalagi keindahan. Makanya tidak ada, hampir tidak ada kok mekanisme mengurusi keindahan di dalam praktek Islam yang kita alami selama ini. Sekarang MTQ saja yang acuan utamanya adalah keindahan. Bagaimana Al-Quran itu dihantarkan secara indah. Itu kan penjuriannya kan soal makhrod, soal tajwit, soal apa. Jadi soal kebenaran, bukan. Bahkan kebaikan belum tentu. Apalagi keindahan. Nah, kita di Makiyah ini kalau bisa sejak kecil, dari masalah-masalah yang kecil-kecil, pengalamannya kecil-kecil, itu kita selalu jangan cacat. Kalau cacat itu palsu, kan? Sekarang seharusnya tiga jadi dua. Itu kan cacat. Kalau tiga disebut dua, atau tiga dinyatakan, atau ternyata dua, itu palsu, enggak? Ya kalau tiga, ya harus tiga. Faktanya. Kalau faktanya dua kan palsu. Nah, tadi kita kan sudah pernah ngomong bahwa hidup itu pokoknya jangan sampai Anda menjalani kepalsuan dan berperilaku palsu dan seluruhnya di dalam diri Anda harus, itu namanya sidik. Jadi sidik, sifatnya Rasulullah yang pertama, itu menurut saya, dari diskusi ini, kita punya kosa kata, sidik itu tidak palsu. Tidak palsu ya. Otentik. Kalau manusia punya kaki, tapi tidak mau berjalan palsu, enggak dia? Palsu. Kalau manusia punya rasa keindahan, tapi kemudian dia menolak keindahan, menang-menang agama itu urusannya adalah akhlak dan kebaikan, berarti kan dia palsu. Demikian juga, kalau mau kita perlu asli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.